Intro Tapi ternyata ada satu orang dendam kesumat sakit hati Ditikamnyalah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah hari Rabu Saat rokaan pertama solat Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27 Setelah itu tanda tanggal 30, meninggallah Sayyidina Umar Ibn Khattab pada tahun 23 Tijrah Umurnya pas 63 tahun Nabi Muhammad meninggal 63 Abu Bakar meninggal 63 Umar Ibn Khattab meninggal 63 Saya sudah hitung-hitung insyaallah meninggal tahun 2040 Waktu itu umur saya 63 Sok mantap kata jaman Kalau berlebih bonus Kalau mati besok, Alhamdulillah Orang Islam tak pernah berduka cita Allahumma ja'alil ayat azia datallana fi kulli khair Kalau aku hidup besok pagi, pahala aku bertambah Masuk ke UIN, mengajar, pahala bertambah Kalau mati aku malam ini, Alhamdulillah Besok dosa tak ada Tak lagi mata ini menengok celana pendek Nah Oleh sebab itu, maka Umar Ibn Khattab pun ditikam meninggal dunialah dia Pada tahun 23 Hijrah Lalu kemudian dia dimandikan oleh anak kandungnya Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Maka kita ini Kalau memandikan kita itu nanti Anak kandung kita yang laki-laki Saya Alhamdulillah ada anak laki-laki saya Dialah nanti yang akan memandikan saya InsyaAllah Maka Bapak Ibu sekalian Buatlah di Masjid Raya ini Pelatihan memandikan jenazah Yang ikut pelatihan itu anak-anak muda Ini banyak dibuat pelatihan yang ikut orang tua-tua Bapak kenapa ikut? Yang mau dimandikan ini Bapak Tak usah ikut? Anak-anak muda itu dilatih Biar nanti waktu awak mati Dia mandikan kita Kalau dia mandikan kita Takkan diambilnya gayung tinggi-tinggi Di situ jenazah ayah Dan itu pelan-pelan dia Karena ini ayahku dulu Tapi kalau orang lain memandikan kita Apalagi kita waktu dulu hidup sombong Minta ampun Dia ambilnya semprot dor smir Mana Mama Lemon? Siramkan ke hidung Nakanya latihlah anak awak Mandi jenazah Ibu memandikan anak itu satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam Mandi makan coklat, mandi Tumpah lontong, mandi Makan mandi Habis itu ibu mandikan dia satu hari Lima kali Setahun, sekali lima Tiga kali lima Seribu lima ratus kali Ibu mandikan dia Dan ibu minta mandikan dia Sekali saja Nak aku memikau Mandikan aku sekali saja Mandi apa? Mandi jenazah Umar bin Khattab Betulah Yang memandikan dia siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab Yang jadi imam solat jenazahnya Suhaib Suhaib Ada orang Romawi Bukan orang Arab Suhaib Ar-Rumi Orang Romawi Yang dulu hijrah dari Makkah ke Madinah Semua hartanya diambil Suhaib Dulu kau merantau ke Makkah ini Sembatang kara Tak ada apa-apa Sekarang kau sudah kaya Kalau kau mau ikut Muhammad Tinggal semua hartamu Suhaib Ar-Rumi Apa maknanya? Jangan kita pesankan nanti Ambo kalau mati Dan menyembayangkan Ambo Mesti orang payah kumbuah Aku kalau mati nanti Maka yang menyembayangkan aku Orang dari Mandiiling Natal saja Aden kau Esok kalau mati Maka nan menyembayangkan Ambo Orang dari Yogyakarta Ambo kau sebenarnya orang awak Tapi dah diklamu di Yogyakarta Maka bantu ikulah bahasa Ambo Tidak lagi menengok suku Jangan lagi ditengok Dari mana dia Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab Sedangkan Umar bin Atab Orang Qurais Tinggi nasabnya Menantu Nabi SAW Bertua Nabi SAW Tapi yang memandikan dia siapa? Suhaib Ar-Rumi Mu'alab Orang Roma Yang masuk Islam Maka lalu kemudian Setelah itu Bergantilah ke pemimpinan Uthman bin Affan Dimakamkanlah dia Di makam yang paling mulia Di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau Ini Qiblat Ini mimbar Nabi Ini mihrab Nabi Ini Qiblat Di sini kamar Nabi Kamar Nabi Rumah Nabi bersama Aisyah 22 meter Lebih kurang Pas di situ Kata Nabi Nanti kalau aku mati Kuburkan aku Jangan bawa jenazahku kemana-mana Nahnu ma'asyurul anbiya Kami para Nabi Nudulfanu Min aithunamutu Dimana kami mati Maka di situ Lah kami dikuburkan Makam pertama Nabi SAW Setelah itu Umar bin Hattab Setelah itu Setelah itu Abu Bakar Siddiq Setelah itu Umar bin Hattab Tiga makam Maka kita ucapkan Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Abu Bakirini Siddiq Assalamualaikum Ya Abu Bakirini Siddiq Assalamualaikum Ya Umar Al-Faruk Radiyallahu an